Terima kasih telah menonton! 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 Keduliah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mat работает pertama Terima kasih telah menonton! Sudah membuat jamur ini jamurnin! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! power back door ya, temen ini kan lagi dimatiin itu power back door guys keren keren jadi ini alphardnya pokoknya nanti kita restore abis nanti kita kasih tau juga ke kalian mungkin banyak alphard di jaman, aduh bentar gue google dulu deh daripada gue salah, bentar 5 menit enggak 5 menit alphard anh 10 gue salah gak nih nah bener guys, jadi kalo kalian cari google juga alphard anh 10 nah anh 10 itu yang versi pertama, jadi ini bener-bener versi pertama nya alphard dan kalo dibikin stands, jaman gue dulu pernah liat vip ya sorry bukan stands vip, kayak gini nih kayak gini, dan ada yang dibikin bikin limosin di indonesia cuma di indonesia yang segila itu dan ini alphard bisa di camber camber, jadi gue seneng banget ya semua alphard bisa sih di camber cuman, mungkin untuk budget gue kalo punya bokap yang di camber bisa dibunuh, jadi mungkin kalo gue budgetnya baru kesini gitu sebenernya worth juga buat dimodif dan harganya juga udah worth banget daripada kalian beli avanza kayaknya bener-bener beli ini, nyamannya jauh kalo serem di perawatan ambilnya yang 24 ini yang 3000 mesinnya lumayan sih mari kita estimasi aja udah kalo sampe turun mesin segala macem beli busi aja kan jadi enem gak beli 4 kerasa kan gitu oke, terus nanti gue mau tunjukin juga nih sebentar di bagian pengemudi yang pasti paling kacau karena kalo mobil bagian yang paling sering rusak itu adalah pengemudi kenapa? yang pasti kalo mobil jalan pengemudi pasti ada gak mungkin ada penumpang tapi gak ada pengemudi nah ini dia jadi setirnya itu tadinya warnanya begini guys nah ini entah daki entah apa gitu kok bisa sampe gini nah ini yang gue bilang ini gue sorry balik lagi setau gue sih kalo gak hitam ya warna jok gitu harusnya kan gak mungkin coklat sendiri yang beda gitu dan kesininya juga jauh warnanya masalahnya misalnya mau samain sama ini jauh sampe kesini apalagi apa emang penyakit atau gimana ngga boleh komen di bawah juga dan ini semua jok udah full elektrik full elektrik terus udah bedanya kalo apart yang lama itu buka pintunya itu disini sama di tengah gitu sama sunroofnya itu di tengah bawah gak di atas jadi di atas ini rada kosong ya temen udah ada tv juga di bagian tengah terus jok belakangnya menurut gue Alphard ini adalah Alphard yang paling luas ya justru sepengetahuan gue Alphard makin mewah makin mahal dan makin baru dalemannya makin sempit iya 1989 iya 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 Mara taro kata ini ini di dalam gua di tengah tuh masih bisa duduk dibawah kalo alphard yang bokap an-h20 ya? berarti itu udah הוא ga bisa an-hner 30 tambah simpet lagi jog mungkin kayaknya di gedein jog juga soal di tengahnya nih jarak tengahnya ini Gak sejauh ini gitu loh Kalau ini agak Kalau pacaran berantem enak pakai ini nih Gak usah deket-deketan gitu soalnya kan Gak, 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 gak Gak suka gelang Kalau lagi mesra-mesraan juga Rada susah Mendingan langsung dipangku aja gitu Nah, LM, Lexus LM Malah cuma bisa 4 orang Jok belakang cuma 2 Jadi mungkin Toyota sendiri pikir Kalau lu makin kaya, lu makin gak punya temen gitu lagi Apa lu makin kaya, lu makin gak punya keluarga Apa gimana sih, gue gak ngerti deh Cuman Yang mungkin eksekutif lah ya Jadi Kalau Axus LM gitu buat perjalanan bisnis Atau gimana, gue gak ngerti lah pokoknya Cuman yang pasti ini Alphard Dengan interior paling luas Guys, gitu Jadi mungkin Melihat budget dan Kecintaan gue kepada Alphard Ini sih Kalau gue NH10 sih Yang bisa di budget gue sekarang ya Hmm Cakep nih pokoknya Nanti pokoknya kita update lagi pas udah jadi Dan Setau gue ini ada yang facelift Lampu depannya udah rada smoke gitu Dia udah kristal segala macem Lampu belakangnya juga udah kristal Jadi beda di Projector kalau gak salah Nah, boleh correct Gue aja kalau salah gitu Cuman Kita disini sharing lah intinya Jadi ini salah satu pengenalan project dulu Nanti video pengenalan segala macemnya Mungkin nanti di video kedua Pas lagi ngechat mungkin kita update rekam juga Buat kalian kepo-kepo Alphard bisa gak sih di restorasi sampai baru lagi Bisa banget Oke Mungkin Topik hari ini begini dulu Jangan lupa kita view nya 7 instagram Yang ada disini Buat yang mau tau-tau restorasi kayak gini Bisa langsung dicek di Eartapelium Dan jangan lupa Eart industry Eart season 2 Lagi ngeluarin merchandise Season 2 Ada disini Dan jangan lupa juga subscribe Biar gue semangat Sama tim Bikin Video terus buat kalian Ini nih ghibur guys Sumpah ini udah libur Udah kosong nih bengkel kan Cuman tetep Youtube kita gak boleh mati Apalagi Bapak editor kita ini Semangatnya Jumawa Nomor 1 Tim medianya Wah Harus diacunglin Jempol Oke mungkin itu di topik video ini dulu Thank you for watching And be the best See you guys Thank you guys